Seandainya Muri atau Museum Rekor Indonesia mencatat pengalaman bekas Kolonel Infanteri Abdul Latif jelas menuai beragam rekor Misalnya sebagai salah seorang gembong gerakan 30 September dia tertangkap paling awal Komplotan tersebut mulai bergerak pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 Latif tertangkap tanggal 11 Oktober Artinya dia hanya beroperasi selama 11 hari Tepatnya bukan ditangkap tapi langsung ditembak dan ditusuk dengan bayonet Jawab lelaki tua tersebut Mengenai penangkapannya Abdul Latif menyebutkan sebagai berikut Terjadi di rumah kakak sepupu istri saya Tempat saya bersembunyi di daerah Bendungan Hilir, Jakarta Saya sedang menulis surat untuk Jenderal Paranoto karena atas keputusan Presiden Waktu itu dia telah diangkat jadi caretaker Panglima Angkatan Darat Begitu surat selesai, satu peleton pasukan Kujang 2 Siliwangi menerobos masuk ke kamar Tanpa ditanya ini itu langsung saja mereka menusuk paha kanan saya dengan bayonet Mungkin merasa belum puas Dari jarak dekat lutut kaki kiri saya pun ditembak Mereka sudah kembali membidik dan siap untuk menembak ulang Karena saya berteriak-teriak kesakitan Tembak saja, tembak lagi biar aku mati Tiba-tiba seorang perwira masuk Mungkin komandannya memberi perintah Cukup jangan ditembak lagi Nanti harus bisa kita korek keterangannya Menurut Latif, saya sempat heran mengapa mereka tahu saya bersembunyi di bendungan hilir Kelak baru saya paham mereka tahu alamat saya Karena menyita surat yang saya kirimkan kepada Presiden Sewaktu diringkus, nyawanya memang terselamatkan Tetapi justru sejak itu penderitaan yang panjang Kemudian berawal, Latif diseret keluar rumah Menuju sebuah jeep gas yang parkir di mulut gang Sekitar 20 meter dari tempat persembunyiannya Diseret dengan dalah mengucur dari paha serta lututnya Saya tidak ditandu atau luka saya dibalut lebih dulu Langsung diseret, kemudian dilemparkan ke dalam jeep Dibaringkan dengan alas daun pintu Akibat rasa sakit tidak tertahankan Saya pingsan Baru sadar setelah di kamar operasi RSPAD Penderitaan Latif belum berakhir Sesudah sadar, sekujur tubuh saya ternyata sudah terbungkus Membalut gips dari bahan semen Sehingga praktis tinggal kepala saya saja Masih bisa digerakkan Kedua kaki mendapat transfusi darah Serta infus, kemudian tanpa ditanya apa-apa Saya dinaikkan ke ambulans Dibawa ke markas Kodam 5 Jaya Diletakkan di lantai ruang asisten 1 Untuk mulai menjalankan interogasi Terima kasih kerana menonton!